Ben United ogah jadi Barcelona kedua di kandang AS Roma Pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer tidak mau tim yang menjadi Barcelona kedua di kandang AS Roma, Stadion Olimpico. Dia menyatakan Ben United datang ke Italia untuk memenangkan leg 2 semifinal Liga Eropa 2020-2021. Ben United punya modal besar jelang leg 2. The Red Devil julukan Man United menang telak 6-2 atas AS Roma dalam leg pertama di Old Trafford pada pekan lalu. Kemenangan besar itu terasa makin manis untuk Man United karena diraih setelah tertinggal 1-2 lebih dulu. Hasil itu pun membuat satu kaki Man United telah berada di final. Ben United hanya akan gugur jika AS Roma bisa mengalahkan mereka 4 gol tanpa balas. Akan tetapi banyak pihak menilai peluang AS Roma untuk membalikkan keadaan sangat kecil. Namun Solskjaer tidak mau terlena dengan kemenangan besar di Old Trafford. Dia belajar dari pengalaman pahit Barcelona saat berhadapan dengan AS Roma di perempuan final Liga Champions 2018-2019. Saat itu Barcelona mengalahkan AS Roma 4-1 pada leg pertama di KMU. Akan tetapi AS Roma menciptakan keajaiban dengan mengalahkan Barcelona 3-0 di Stadion Olimpico pada leg 2. Soldier indikasikan Edison Cavani akan bertahan di Manchester United. Manager Manchester United oleh Gunnar Solskjaer memberikan update terbaru mengenai masa depan Edison Cavani. Ia mengindikasikan bahwa sang striker akan bertahan di Manchester United. Penyerang asal Uruguay itu saat ini berada di penghujung masa baktinya di Manchester United. Ia akan berstatus sebagai free agent di akhir musim 2020-2021. Beberapa hari terakhir, ada kabar baik beredar untuk United. Cavani dilaporkan sudah mematapkan diri untuk bertahan lebih lama di Old Trafford. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban Soldier. Ia mengakui ada tanda-tanda yang positif sang striker akan bertahan. Soldier menyebut bahwa belakangan ini ia rutin berbicara dengan Cavani. Ia menyebut ada tanda-tanda positif bahwa sang striker akan bertahan. Belakangan ini kami sering berbicara dan pembicaraan kami berjalan dengan baik. Saat ini, keputusan masih ada di pihaknya dan saya masih berharap ia mau bertahan. Ujar Soldier kepada Manchester Avenius. Saya semakin berharap ia bertahan setelah melihat permainannya melawan AS Roma bekal lalu. Saya ingin berkata kepadanya, ketika kamu mencetak gol di depan Street 4N, kamu akan melihat sebuah keajaiban. Ujarnya. Ketok Palu, laga tunda Manchester United versus Liverpool digelar pada 14 Mei 2021. Premier League akhirnya menemukan tanggal yang tepat untuk menggelar pertandingan antara Manchester United melawan Liverpool. Kedua tim dijadwalkan bertatap muka di Old Trafford pada Jumat 14 Mei 2021 mendatang. Pertemuan antara dua klub bersejarah Inggris itu harusnya digelar pada Minggu 2 Mei 2021 lalu. Sayang, pertandingan tertunda karena adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan fans Manchester United. Aksi protes itu adalah buntut dari keikutsertaan Manchester United dalam European Super League. Fans nampaknya sudah muak dengan berbagai keputusan yang diambil oleh keluarga Glazer sejak memegang kendali di The Red Devil. Bulannya unjuk rasa dilakukan di sekitar pekarangan Stadion Old Trafford. Beberapa waktu setelahnya, sejumlah fans sukses menerobos masuk dan mulai melakukan tindakan pengusahaan terhadap fasilitas stadion. Setelah menunggu selama beberapa hari, barulah Premier League mendapatkan waktu yang tepat untuk menggelar laga tunda tersebut. Menurut Rilis, pertandingan itu dilangsungkan pada Jumat 14 Mei 2021 mendatang waktu Indonesia Barat. Penentuan jadwal ini sedikit merugikan Manchester United, pasalnya mereka hanya punya waktu dua hari untuk istirahat setelah menghadapi Leicester City di Old Trafford. Leicester City sendiri bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Liverpool cukup diuntungkan, mereka berhadapan dengan Southampton pada Minggu 9 Mei 2021 sebelum melawan The Red Devil. Yang artinya, skuad besutan Jurgen Klopp tersebut punya waktu lima hari untuk beristirahat. Soldier khawatir kemarahan fans akan mengganggu kemajuan United. Oleh gulang Soldier mengakui ketidakpuasan fans Manchester United dengan pemilik klub adalah situasi yang sulit baginya. Dan dia khawatir, hal itu bisa mengganggu kemajuan timnya. Manager mengatakan perilaku beberapa fans pada protes hari Minggu berjalan terlalu jauh dan pendukung harus berperilaku secara beradab. Ketidakbahagiaan fans di The Glazer karena memuat hutang ke klub meningkat dengan bergabungnya mereka dengan Liga Super Eropa yang sekarang sudah tidak ada. Ada juga yang kecewa dengan kurangnya komunikasi selama 16 tahun ke pemilikan mereka. Soldier ditanya, apakah salah satu Glazer harus berbicara langsung dengan supporter? Ini posisi yang sulit untuk saya. Katanya, saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan pemilik dan mereka mendengarkan penggemar dan saya yakin akan ada komunikasi yang lebih baik. Saya sudah berkomunikasi dengan pemilik. Saya punya permintaan maaf secara pribadi. Pekerjaan saya, fokus saya, harus pada hasil. Tetapi Anda tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk melihat kami memiliki tantangan dan Anda gesekan. Saya harus memiliki fokus laser tetapi juga memahami bahwa ada pemandangan dan tantangan di depan. Juali Glazer telah meminta maaf atas episode Liga Super dan berjanji untuk mendengarkan penggemar dan berkomunikasi lebih baik. Ini belum terjadi dengan wakil ketuanya Avram Glazer menolak untuk berbicara dengan reporter Sky News pada hari selasa di Florida ketika ditanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu kepada pendukung. Saya akan sedih jika semua pekerjaan bagus yang telah dilakukan para pemain terganggu. Kata Soldier. Fokus kami adalah bermain bagus dan mencapai final sekarang. Hotel Lauri, tempat tim menginap sebelum pertandingan, juga menjadi lokasi protes pada hari minggu. Bruno Fernandes diminta pendapatnya tentang masalah ini. Tentu saja, bagi kami itu sulit karena kami ingin bermain sepak bola. Kata gelandang itu. Tapi ini terjadi, kami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Para penggemar memiliki kata opini mereka sendiri dan mereka pikir itu yang terbaik untuk mereka. Tutupnya Prediksi AS Roma vs Manchester United Prediksi susunan pemain dan live streaming Roma vs Manchester United Di semifinal Liga Eropa, Roma akan menjalani laga yang sulit di leg kedua Liga Eropa jelang akhir pekan ini saat menjamu raksasa Inggris MU. Setelah sebelumnya, mereka dikalahkan MU dengan skor cukup telak 6-2. Ditambah lagi penampilan skor Roma belakangan ini juga sangat buruk di kancah domestik seri A Italia. AS Roma dikalahkan Sampdoria dengan skor 2-0. Akibat dari kekalahan tersebut, skor Roma belum sekali pun meraih kemenangan di lima laga terakhirnya. Sementara MU sudah di atas angin dan selangkah lebih maju. MU diprediksi mampu meredam aroma balas dendam skor Roma yang bakal terjadi di laga nanti. Intinya MU tak kebobolan lebih dari 3 gol, sudah cukup aman. Namun untuk sekelas MU, mengingat ini merupakan laga hidup mati dan trofi Liga Eropa sudah di depan mata. Melihat tim-tim yang melangkah ke semifinal, jelas setan merah tak akan membuang kesempatan ini untuk meraih kemenangan. Dalam lima pertandingan terakhirnya jelang laga nanti, skor Roma tampil sangat buruk di semua ajang kompetisi. Di mana mereka hanya meraih satu hasil imbang dan empat kali kalah. Sementara MU dalam lima pertandingan terakhirnya, tampil jauh lebih baik dengan meraih empat kemenangan dan satu kali imbang. Tercatat, MU belum pernah kalah di lima pertandingan terakhirnya di semua ajang kompetisi. Dengan melihat statistik tersebut, dalam laga ini MU jelas akan lebih diunggulkan. Dilihat dari lima pertemuan, kedua tim jelas MU jauh lebih mendominasi dengan meraih empat kemenangan dan satu kali imbang. Sementara Roma belum pernah menang melawan MU di semua pertemuan. Prediksi skor akhir 0-3 untuk kemenangan Manchester United.